Jadi kalau sekarang kita melihat mereka membantai, mereka melanggai universitas terhadap bangsa Palestina, ya nabi saja mereka bunuh. Sekarang ini kan media sosial sudah sangat terbuka ya di Youtube itu, ungkapan-ungkapan pemuka agama mereka, bahkan bangsa mereka bahwa mereka enak saja akan membasmi bangsa apapun, ya karena buat mereka itu adalah bangsa keras saja, yang mulia itu mereka. Jadi mereka tidak merasa sedang membunuh manusia, sedang menghabisi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Yarsi Podcast. Apa kabar pemirsa setia Yarsi Podcast? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial di studio ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dokter-Dokter Andy Muhammad Astiwarain. Selamat datang Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Andy? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan siapa sosok, Bapak Andy, atau kami lebih akrab sebenarnya memanggil Ustadz Andy ya? Gak apa-apa ya? Dipanggil Ustadz. Silahkan, bebas saja. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kita dihadapkan dengan isu yang menjadi fokus dunia saat ini. Yaitu isu konflik antara Israel dan Palestina. Ini bukan hanya sekedar isu, tapi memang kejadian yang nyata konflik ini. Di mana kita melihat dengan mata kita sendiri, baik di media sosial, maupun di kanak-kanak Youtube, maupun pada channel televisi di seluruh dunia. Semuanya menampilkan keadaan yang saat ini terjadi pada warga kita yang ada di Palestina. Di mana bombardir dari tentara Israel kepada warga Palestina begitu dahsyat, tidak hanya menargetkan tentara, melainkan juga menargetkan warga sipil. Di mana tercatat terakhir itu lebih dari 14 ribu saat korban jiwa. 70 persen di antaranya adalah warga sipil di Palestina. Mungkin menarik kalau kita membahas dari awal dulu, jadi Israel-Palestina ini kira-kira apa yang menjadi akar konflik dan sejarah munculnya konflik di antara kedua belah pihak ini, Ustaz. Mohon, mungkin boleh dijelaskan ini, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya Ustaz. Lupa jadi memperkenalkan. Jadi Ustaz Andy ini merupakan wakil rektor lima Universitas Yarsi yang membawahi bidang ruhul Islam. Nah beliau juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya beliau merupakan Dewan Fatwa MUI, dan khususnya di bidang kesehatan ya Ustaz. Nah mungkin boleh Ustaz memperkenalkan diri singkat pada pemirsa Yarsi TV yang saat ini menyaksikan kita? Iya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al- Instagram. Ya tadi sudah diperkenalkan sebetulnya ya sama Mas Iman tadi, bahwa ya memang selain kegiatan saya sehari-hari di Yarsi, saya juga anggota Komisi Fatwa Masjid Sulamah Indonesia, Dimana Komisi Fatwa itu adalah lembaga MUI sebetulnya Yang membidangi Bidang fatwa Kemudian dan sebetulnya Bukan hanya kesehatan ya semuanya Karena kami rapat itu ya semua masalah dibahas Khususnya karena mungkin Saya apa namanya Termasuk hewan langka Jadi karena mungkin saya lihat Terbelakangnya dokter jadi kalau masalah kesehatan Atau masalah batu-batan ya Lebih sering ditanya lah mungkin Dibanding yang lain ya sampai gitu Di Dewan Sarai Nasional MUI Dan juga di lembaga Kesehatan selama Indonesia Dan ada beberapa organisasi lain Yang lain juga Karena memang saya senang beraktifitas ya Wah luar biasa ini Makanya untuk pemirsa RCTV yang belum tahu Jadi dokter Andy ini Satunya itu adalah dokter ya Jadi setelah berprofesi dokter Yang paling unik diantara dokter Yang lain adalah Ustadz Andy ini Melanjutkan pendidikannya pada Islamic Studies Untuk S2 dan S3 nya ya Ustadz Oleh karena itu Tidak heran kalau kita melihat dokter ini Sangat aktif untuk dilibatkan Dalam fatwa-fatwa Baik dalam bidang kesehatan maupun bidang umum Oke baik Kita kembali kepada topik Ustadz Andy Ya baik Mungkin kita flashback dulu Jauh ke belakang kepada sejarahnya ya Boleh Sejarah mengenai bangsa Yahudi Atau disebut dengan Bani Israel Mungkin saya tidak akan bicara banyak Mengenai sampai sejauh mana Mengenai genealogi atau genetiknya Bangsa Bani Israel ya Yang bisa memang ditelusuri Sampai ke Nabi Yaakub Kemudian ke Nabi Yusuf dan sebagainya Ya Tapi kita melihat secara umum saja Karakteristik Bani Israel ya Yang mereka itu memang berasal dari daerah Tepi laut tengah ya Mediterranean Dari daerah sana Yang kemudian ketika masa Nabi Yusuf Mereka berhijrah ke Mesir ya Karena ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi Menteri besar di Mesir ya Kalau mungkin sekarang barangkali Menteri Keuangan barangkali ya Dari dinasti Fir'aun yang pada masa itu Nah kemudian mereka bertahap ya Pertama saudara-saudara dan keluarga besar dari Nabi Yusuf Kemudian berikutnya Bani Israel Sehingga kemudian mereka beranak-pinak Dan generasi ke generasi banyak tinggal di Mesir ya Yang kemudian dalam pergolakan sekian abad gitu ya Sampai kemudian posisi mereka menjadi posisi yang terbawah Dijadikan budak oleh bangsa Mesir Yang kemudian singkat cerita Sampai masa Nabi Musa AS ya Itu kemudian punya kekuatan baru lagi Untuk kemudian kembali ke yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan Nah dalam kisah itu ketika Nabi Musa AS bisa menyeberangi laut merah Dengan mu'jizat beliau ya dengan tongkat beliau Sehingga kemudian laut terbelah Dan kemudian ketika mau memasuki daerah yang disebut tanah dijanjikan Itu sebetulnya daerah itu sekitar Sinai Kemudian daerah Palestina sekarang ya sampai ke daerah Jordania Batasan itu saja tidak tegas seperti sekarang ya Ada yang unik ketika itu adalah Daerah tersebut ketika itu masih dikuasai oleh Dari bangsa lain Ya dengan kekuasaan dengan Diktator dan kekuatan yang sangat kuat ya Sehingga kalau mau masuk ke sana Itu harus dengan Berperang harus berjuang Nah ketika itu mereka sudah jauh-jauh berjalan Sudah akan disampai di sana Mereka tidak mau ikut Mereka bahkan mengatakan Engkau saja Musa dengan Robmu dia Entah warob bukan Entah saja dengan Tuhanmu yang pergi ke sana untuk berperang Kami duduk-duduk saja disini Nunggu nanti kalau perang sudah menang Kami baru masuk Nah itu karakternya Bani Israel seperti itu Jadi karakter bahwa mereka itu Mau enaknya saja Kemudian orang saja menghadapi dulu Baru nanti kami Masuk begitu ya Dan dalam riwayat memang Nabi Musa itu tidak Sampai sekitar 40 tahun Berkeliling ya Tidak bisa masuk ke daerah yang disebut tanah yang dijanjikan Ya sehingga beberapa riwayat menyebutkan wafatnya di daerah Sinai berperiwat wafatnya di daerah Jordan Ya kalau kita ziarah ke sana itu ada tempat-tempat yang Dipercaya tapi tidak bisa dibuktikan secara valid yang mana Dan kemudian generasi kemudian yang mereka baru bisa masuk Dan mereka tinggal biasa saja sebetulnya Karena sebelumnya sudah ada bangsa di situ Bangsa Filistin Ya yang memang tinggal sudah ribuan tahun sebelumnya Tinggal di situ Dan mereka biasa saja Ya dan mereka hidup berdampingan Bahkan kemudian Allah Ta'ala menurunkan beberapa Nabi di kalangan Bani Israel Dan karakter yang kedua adalah Pembangkangan yang luar biasa Ya sehingga di dalam Al-Quran juga direkam sifat mereka itu ya Misalnya di dalam Surah Ali Amron ayat 21 Ya disebutkan Ya sesungguhnya orang-orang yang dia kafir atau ingkar kepada ayat Allah Ya maksudnya itu adalah Bani Israel Dan mereka membunuh para Nabi dengan tanpa alasan yang benar Ya bukan berarti kalau ada alasan yang benar boleh membunuh Nabi Tidak begitu ya Cuma ini menegaskan bahwa mereka itu gak punya alasan apa-apa Ya nah kemudian sifat mereka yang lain adalah Mereka itu suka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh kepada kebaikan Kepada Al-Qis Al-Qis itu artinya adalah satu sikap yang adil Satu sikap yang benar Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka Dengan azab yang sangat pedih Jadi kalau sekarang kita melihat mereka membantai mereka melanggai universitas Terhadap bangsa Palestina Ya Nabi saja mereka bunuh Ya Nabi Zakaria Nabi Yahya Ya bahkan Nabi Isa AS Meskipun dalam riwayat-riwayat Kristiani Kodian-riwayat kita kan dia tidak dibunuh ya Dia kan naik ke langit dan orang Kemudian menyangka yang disalib itu adalah Isa Putra Maryam Padahal itu adalah yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran Shubi Halahu Disarupakan sehingga seperti Isa Itu pasukan Romawi Ya tapi pasukan Romawi bisa tahu kemana Nabi Isa itu berada Bersembunyi itu dari Bani Israel juga Jadi karena Nabi Isa AS itu diutus untuk Bani Israel Jadi itu karakter yang kedua Karakter pertama tadi mau enaknya saja Karakter yang kedua adalah karakter untuk menentang bahkan membunuh para Nabi Lalu karakter yang ketiga adalah karakter suka menipu Ya ini karakter yang bahkan kan di kalangan mereka itu ada hari suci yang disebut dengan hari sabat Ya hari sabtu itu hari suci mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun Ya jadi termasuk mencari nafkah Ya diantara mata pencana mereka itu kan mencari ikan Ya nah caranya bagaimana supaya hari sabtu itu mereka tetap dapat ikan yang banyak tapi tidak melanggar ibadah ya Jadi dia cari tikungannya ya tikungannya dia pasang perangkapnya hari Jumat Pasang perangkap ikan hari Jumat sudah Jadi dia ibadah saja atau dia diam saja hari sabtu Nah kemudian hari minggunya mereka tinggal panen ikan ya itu Jadi itu karakter yang ketiga ya Karakter yang keempat adalah karakter yang merasa lebih tinggi ya Merasa lebih hebat di muka bumi Dan ini karakter yang sangat berbahaya Merasa betul-betul sebagai bangsa yang istimewa ya Dan ini menjadi doktrin yang tertuang di dalam kitab Talmud Ya kitab Talmud itu adalah kitab bikinan mereka sendiri Jadi orang-orang Bani Israel itu orang Yahudi Memang diantara mereka itu kan kalau kita bicara tidak semuanya mereka itu tentu penentang dan orang yang jahat ya Kalau kita bilang jahat misalnya ya Dalam bangsa itu ada orang-orang baik juga Ya karena terbukti nabi-nabi yang diutus di kalangan mereka pengikutnya juga banyak ya Meskipun lebih banyak yang menentang Jadi diantara mereka juga ada yang sampai sekarang masih membaca Taurat dengan baik ya Tapi pada umumnya mereka sudah menjadikan Talmud itu sebagai rujukan Dan diantara klausul di dalam Talmud itu adalah mengenai keistimewaan mereka sebagai bangsa Dan bangsa yang lain dianggap sebagai gayim, sebagai kera Jadi makanya kalau kita lihat di dalam sekarang ini kan media sosial sudah sangat terbuka ya Di Youtube itu ungkapan-ungkapan pemuka agama mereka bahkan bangsa mereka bahwa mereka enak saja akan membasmi bangsa apapun Ya karena buat mereka itu adalah bangsa keras saja yang mulia itu mereka Jadi mereka tidak merasa sedang membunuh manusia Sedang menghabisi manusia Ya jadi empat karakter utama itulah yang menjadi dasar Akar Nah atas dasar itulah maka kemudian Ketika mereka Dengan adanya perjanjian Balfur pada 1917 Jadi mungkin saya cerita sejarahnya juga sedikit ya Oh boleh? Ya jadi Mungkin singkat aja saat sejarahnya Ya baik, jadi bangsa Bani Israel ini kan tinggal banyak Mereka menyebar di banyak negara ya Oh jadi bukan hanya di Israel itu sendiri ya? Bukan di situ ya Bahkan sebelumnya mereka tidak ada di situ Mungkin hanya sedikit saja di beberapa kota kecil ya Jadi mereka tersebar di berbagai dunia Nah kemudian ada satu gerakan yang dipelopori oleh Tedur Heser Ya itu pada awal abad ke-20 ya Sehingga kemudian mereka membangun satu pemahaman yang disebut dengan Zionisme Ya Zionisme itu diambil dari nama Bukit Zion Ya itu adalah satu gerakan untuk mendirikan negara bagi Bagi orang-orang Bani Israel yang tinggal di berbagai negara Bagi orang Yahudi Nah mereka pada masa itu sudah mempunyai satu kekuatan ekonomi yang sangat kuat Di negara-negara maju ketika itu Nah kemudian pada tahun 1917 Ini singkatnya ya Nah itu pada tahun itu itu baru selesai perang dunia ke-satu Ya yang sebelumnya jadi ketika itu ada blok barat Ya blok barat itu Amerika, Inggris, Perancis, Jerman dan sebagainya Ya bukan Jerman mohon maaf Perancis ya kemudian Inggris selalu Amerika dan yang blok barat yang lain Berhadapan dengan blok timur Blok Jerman ya Blok sentral disebutnya Karena itu Eropa Tengah dengan Eropa Timur Ya termasuk di dalamnya Nah kemudian ketika itu Masih dalam kekuasaan Turki itu masih Turki Usmani Ya Masih khilafah ya Ya masih khilafah Ya itu khilafah yang generasi terakhirlah Nah khilafah Usmani itu menguasai Afrika Utara Sampai negara-negara Arab Sampai Eropa Timur Ya jadi dulu yang namanya Bulgaria, Albania dan seterusnya itu Itu dalam kekuasaan Turki Usmani Nah ketika kalah perang di perang dunia ke-satu Nah kemudian wilayah-wilayah Turki Usmani itu kan kemudian menjadi lepas Dan menjadi jajahan negara barat Nah itulah kemudian dibagi-bagi Nah antara lain adalah daerah Palestina itu Yang kemudian dengan perjanjian Balfour Itu Inggris kemudian membackup Untuk mereka menjadikan Palestina sebagai tempat negara buat mereka Sepertinya sampai disitu itu persoalan besar Tapi tidak terlalu besar Kalau kemudian mereka datang dan tinggal sama-sama Betul Ya tidak kemalah Yang jadi masalah mereka tinggal disitu dan ingin mengakuisisi Iya kemudian mengusir bangsa yang sudah asli tinggal disana lama Dan bukan hanya mengusir kemudian menzalimi dan sebagainya Ini yang kemudian menjadi satu masalah besar Baik Dan masuk ke yang sekarang terjadi Sejak serangan tanggal 7 Oktober itu kemarin Itu kan dari negara Israel langsung menyatakan perang Dan mereka pada saat peperangan terjadi Pada saat mereka melakukan serangan balas Balasan ke warga Palestina Itu bukan hanya tentara yang mereka targetkan Tetapi seperti yang dengan mata telanjang kita sendiri melihat Bahwa wanita, anak-anak tanpa ada belas kasihan pun ikut menjadi korban Termasuk fasilitas-fasilitas kesehatan Nah itu menurut Ustadz bagaimana seharusnya sikap dari organisasi internasional Yang seharusnya melindungi hak asasi manusia ini Ya jadi yang pertama Kita melihat kepada ramalan Al-Quran juga yang sudah pasti benar Jadi sudah pasti Bani Israel itu akan merusak daerah itu dua kali Jadi kalau yang pertama itu mereka sudah lakukan dulu Dan kemudian yang sekarang yang kedua Ini tampaknya begitu Tampaknya sekarang ini yang kedua Ya meskipun alih sejarah bisa persis pendapat lah Dan satu hal yang prinsip yang harus kita pahami Bahwasannya ketika mereka kemudian membantai anak-anak Wanita bahkan rumah sakit Itu atas dasar satu filosofi dari mereka Bahwa manusia yang bukan Bani Israel itu bukan manusia sepenuhnya Nah itulah yang sangat berbahaya Jadi mereka tidak merasa ada bersalah Tidak ada merasa untuk mengusir orang dari rumahnya sekalipun Itu tidak ada rasa bersalah sama sekali Ya saya pernah ke satu kota saya lupa di kota mana itu Sepanjang jalan itu itu pertokohan Pertokohan miliknya orang Palestina Yang mereka diusir begitu saja Kita bayangkan saja kalau kita punya tempat Tempat tinggal punya rumah lalu diusir saja dari situ Ya dan itu sampai sekarang belum ditempati oleh orang-orang Israel Jadi masih dibiarkan kosong Jadi wilayah itu sangat luas gitu kosong saja Waduh Dimanfaatkan juga tidak Tapi orang-orang Palestina sudah diusir begitu saja Luar biasa Ya jadi Memang apa Mental seperti itu ada diantara mereka Nah untuk menghadapi seperti itu Memang tidak cukup hanya sekedar Resolusi-resolusi atau ucapan-ucapan saja Benar Seth Jadi kita harus ingat Hal yang penting harus kita ingat Jangankan manusia Betul Tuhan saja ditipu dengan cara Tadi apa Masang perangkap hari Jumat Iya Jangankan manusia yang lain Nabi saja dibunuh Nah sejarah itu harus kita ingat Ya Bukan berarti Suatu bangsa itu Bataknya tidak akan berubah lebih baik Itu bisa saja Suatu bangsa lebih baik Atau lebih buruk ya Cuma gak ada yang tahu kapan Nah cuma itu kita harus jadikan sebagai sebuah hebrol Sebagai sebuah pelajaran dari sejarah itu Iya Nah makanya langkah konkretnya Tidak hanya sekedar harus pernyataan-pernyataan Tapi harus ada langkah konkret Berupa Sikap-sikap atau Perbuatan-perbuatan yang bisa menekan Israel Betul Karena kalau kita lihat kerusakan yang terjadi Itu tiga kali lipat dibandingkan pertempuran yang pernah terjadi Ini saya kutip dari perkataannya Hussein Hussein salah satu apa namanya Wartawan kita yang ada di Palestina Yang dia menikah dengan warga Palestina Dia menyampaikan bahwa Tiga dekade yang pernah terjadi sebelumnya Dibandingkan yang sekarang Sekarang itu berkali-kali lipat kehancuran yang terjadi Sehingga betapa Kita membayangkan Kerugian Baik secara material Maupun secara jiwa yang terjadi sekarang ini di Palestina Iya memang karena secara logika itu masuk akal Karena persenjataan semakin modern Betul Dan persenjataan itu merusak Merusak itu bukan hanya yang dituju Merusak kepada lingkungannya Merusak kepada berbagai aspek yang lain Jadi perang itu memang semakin hari akan semakin merusak Dan semakin parah Semakin parah ya Sekarang saja Bom-bom yang tidak dikeluarkan Insya Allah tidak akan pernah dikeluarkan Sudah disiapkan Ya bom nuklir itu kerusakannya akan Kalau itu terjadi Satu saja Kerusakannya akan jauh-jauh lebih besar Daripada yang Pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki Jadi memang akan seperti itu Ya makanya Ya ini satu musibah yang sangat besar Iya luar biasa Dan kita di Indonesia tentunya ya Lewat Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Itu pun sudah menyampaikan sikap keras Indonesia Bahwa Indonesia akan tetap bersama Palestina Dan banyak negara lain juga yang menyatakan seperti itu Bahwa ini bukan hanya sekedar kejahatan Tapi ini genosat yang mereka lakukan Mereka ingin memusnahkan sebuah populasi yang Ada di sebuah kawasan Jadi luar biasa sangat membahayakan Kira-kira nih Ustaz Bagaimana langkah konkret untuk kita di warga Indonesia Sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal ya Mulai dari Demo di beberapa titik Sampai dengan detik pada tanggal 22 kemarin Saya menuju Universitas Yarsi ini Itu di depan kedutaan Amerika Masih ada sekelompok masyarakat kita Yang mendemokan dan menyuarakan kemerdekaan Palestina Kira-kira agar perjuangan ini terus berkelanjutan Kemudian kita sampai betul-betul kita mendorong Sebuah keputusan konkret untuk perdamaian warga Palestina Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz Iya baik Ini pertanyaan yang bagus ini Artinya kan langkah konkret ya Kalau dari sisi rakyat secara umum Memang dengan semakin masifnya Gerakan-gerakan demonstrasi Kemudian tulisan-tulisan di media Lalu wawancara-wawancara Dan ulasan-ulasan di media sosial Media digital Itu akan semakin menguatkan opini dunia Jadi itu memang harus dilakukan Termasuk di negara-negara barat ya Itu juga kan semakin di negara-negara besar Juga semakin kuat itu Jadi itu satu hal yang memang harus terus dilakukan Penyadaran-penyadaran kepada masyarakat Kepada masyarakat dunia Bahwasannya kejahatan Israel itu Perang yang sekarang terjadi antara Hamas dengan Israel Itu bukan hanya kita melihat Dasarnya itu hanya ini umat Islam saja Betul Tapi ini adalah masalah kemanusiaan Masalah umat manusia Setuju Ya karena sikap mereka yang memandang Bangsa lain itu bukan sebagai manusia Itu satu hal yang sangat berbahaya Yang pada gilirannya nanti akan berbahaya Bagi bangsa-bangsa lain juga Bagi agama-agama lain juga Betul Dan sekarang kan sudah terbukti ya Pernah ada konflik terhadap gereja katolik di Yerusalem Kemudian kemarin ada pengoboman rumah sakit Yang itu didirikan oleh gereja Kemudian ada Apa namanya ada biara juga yang dibom dan sebagainya Betul Itu menunjukkan bahwasannya Ini tidak hanya sekedar Orang menyatakan sebagai konflik agama Betul Tapi sebuah konflik kemanusiaan Itu di masyarakat harus terus seperti itu Nah kemudian memang di tingkat negara Bangsa Indonesia juga harus mendesak kepada Pemerintah dan juga kepada dunia Ya Pertama di samping memang resolusi Kemudian juga mendesak adanya memang gejatan senjata yang permanen Betul Lalu di samping itu memang perlu Daerah itu memang perlu diawasi Dan diawasi oleh PBB Betul Dengan Bala tentara Dengan bala tentara dari PBB ya Dengan tentara pasukan perdamaian Dan negara-negara OKI harusnya bisa mengambil peran yang besar di situ Sehingga pasukan perdamaian itu nanti bukan Dari negara-negara yang Negara barat saja Setuju Ya Tapi juga Maksudnya negara barat ini bukan negara barat ya Negara-negara yang memang Sering meng-veto Kalau ada resolusi kan Kuncinya di PBB itu kan Dewan Keamanan Security Council Nah Security Council itu Ada satu saja yang gak setuju Dari lima negara itu Resolusi gak jadi Betul Ya keputusan penting tidak jadi Nah maksud saya Pasukan perdamaiannya bukannya dari situ Tapi berbagai negara-negara OIC ya Organisasi kerjasama Islam Ya dulu namanya Organisasi Konferensi Islam Sekarang OIC itu Organisasi Islami Kooperation Itu mengirimkan pasukan perdamaiannya Untuk menjaga Sehingga Setuju Dengan cara itu Itu real Betul Itu real dan Ada penekanan Ada kekuatan disitu Untuk menekan Israel Ya mereka kalau mau hidup Hidupnya secara damai Tidak perlu menjajah Ya Biar mereka bisa tinggal di daerah yang sudah ada Kemudian wilayah-wilayahnya Perbatasannya dirundingkan kembali Ya Tapi harus ada power Berunding kalau tidak ada power itu Kita gak punya bergening power Benar setuju Jadi harus ada power Dengan pasukan perdamaian yang dikirim itu Dan termasuk kemudian adalah Apa namanya Pengadilan internasional Sekarang ini kan Banyak lawyer-lawyer dari Eropa juga Betul Yang mereka berhimpun Untuk mengajukan Netanyahu Dan Panglimanya dan sebagainya Pada pembesar petinggi Israel saat ini Untuk diajukan ke pengadilan internasional Usaha-usaha itu Ya itu satu usaha yang cukup baik lah Tapi tanpa adanya tekanan Tambah kekuatan yang lain Itu tidak akan Tidak akan bisa Ser efektif Ya Kemudian yang Berikutnya adalah Dengan Kita kembali kepada Kesepakatan Kalau saya tidak salah Di perjanjian Oslo ya Ya Itu Akso itu kan Merupakan daerah Di pengawasan PBB Ya Jadi daerah yang disebutnya bukan Akso sebetulnya Betul Makhdis Seputar Betul Makhdis itu memang Nah itu menjadi satu daerah yang memang PBB disitu Mengawasi secara lebih permanen lagi Jadi betapapun sampai kondisi aman Sampai sudah disepakati perbatasan dan sebagainya Itu dibawah kendali internasional Betul setuju Dan lebih baik lagi kalau nanti PBB memberikan Mandat kepada OIC Kepada negara Oki Betul Untuk selalu dijaga Ya Karena memang terbukti Palestina Sejak Penaklukan Omar Ibn Khattab Itu Sampai dengan akhir kekhilafan Islam Itu selalu damai di Palestina itu Mereka orang-orang Kristiani Orang-orang Yahudi Selalu diberi tempat Dan hidup Hidup berdampingan secara damai Itu berdampingan Ya Jadi luar biasa Umat Islam itu berkuasa luar biasa Ya Sekali saya Baik Ini waktunya masih ada ya Itu dia Uzan Oh iya Enggak apa mungkin diselesaikan dulu Ini statement terakhirnya Ya Jadi Itu secara Pemerintahan secara politik Yang Perlu untuk dilakukan Lalu saya kembali kepada tadi Apa Upaya-upaya untuk menekan secara publik Menurut saya Perlu ya Karena saya melihat sekarang ini Beberapa pemimpin Eropa juga Sudah mulai Muak gitu Dengan perilaku Israel Betul Dan Dan itu juga Tidak Tidak Kalah pentingnya Dari tekanan publik Ya Jadi saya kira di Amerika Juga tekanan publik semakin kuat Ya Dan Amerika juga Kalau mau berhitung secara ekonomi Nanti Untung ruginya mendukung Israel Itu akan mereka hitung betul 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 Karena banyak hal yang Yang masih ingin saya bahas Sebenarnya Mulai Tadi kita sudah Sedikit antum cerita Tentang Bagaimana Sisi secara Psikologisnya Orang-orang Israel Tapi kita belum membahas Bagaimana Dari sisi psikologisnya Orang-orang Palestina Bagaimana mereka Begitu kuat Membela tanah air Dibombardir dengan Peralatan-peralatan Yang cukup lengkap Tapi mereka tidak mundur Tapi terus melakukan perlawanan Tapi ini mungkin kita bahas Di sesi yang lain Untuk yang di sesi ini Kita akhiri terlebih dahulu Dan terima kasih Kepada pemirsa Yarsi Podcast Yarsi Yang selalu setia Menyaksikan update-update video Atau podcast dari kami Kita akhiri Dan sampai jumpa Di podcast berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh